Itu membentuk Cyber Army atau tim media sosial di semua organisasi, komunitas, itu hak masing-masing yang penting. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara terkait pembentukan pasukan cyber, cyber army, oleh MUI DKI Jakarta, guna melindungi ulama dan Anis Baswedan dari Bazar. Dirinya menegaskan tidak ada arahan khusus terkait pembentukan pasukan cyber, cyber army, oleh MUI DKI Jakarta tersebut. Ariza menilai tujuan MUI DKI Jakarta membentuk cyber army untuk menangkal hoaks dan hak, serta kewenangan setiap organisasi. Dirinya menilai, setiap organisasi memiliki kewenangan masing-masing sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ADART, sehingga ia mempersilahkan MUI DKI membentuk cyber army jika ide itu berdampak positif. Sebagai informasi, Majelis Ulama Indonesia, MUI DKI Jakarta berencana membentuk tim cyber. Tim ini nantinya bertugas untuk melawan Bazar, pendegung, yang menyerang ulama dan gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan. Mereka pentingkan persatuan dan persatuan bangsa di DKI Jakarta. Tidak ada arahan khusus Pak ya? Tidak ada arahan khusus. Tidak ada arahan kami menghormati semuanya, dan kita sekarang masih terus berjuang melawan pandemi COVID. Jangan sampai ada masalah, gangguan, informasi lain yang tidak baik. Mari kita bersama-sama bersatu, padu, memperhatikan kesatuan-kesatuan bangsa untuk terus bekerjasama, berkolaborasi, bersinergi, melawan pandemi COVID. Pak, membentukan tim cyber ini nggak keluar dari pupuk si puluh, Pak? Terima kasih, Pak. Di sini kembali, dipastikan lagi informasi, dan gunakan informasi yang dapat dipercaya. Jangan langsung setiap informasi diteruskan, disosialisasikan begitu saja, tapi pastikan dulu bahwa informasi yang kita terima baik. Dan kami minta seluruh masyarakat Jakarta, jangan mudah terprovokasi. DKI Jakarta ini kota yang plural, kota yang hitrogen. Dan ya, di sini kebinekaan Tunggal Ika menjadi penting. Perbedaan kita, keberagaman kita adalah kekuatan dan kekayaan kita. Saya mau ajak seluruh masyarakat, mari kita pentingkan persatuan dan kesatuan bangsa di DKI Jakarta. Tidak ada arahan khusus, Pak ya? Tidak ada arahan khusus. Tidak ada arahan, kami menghormati semuanya. Dan kita sekarang masih terus berjuang melawan pandemi COVID. Jangan sampai ada masalah, gangguan, informasi lain yang tidak baik. Mari kita bersama-sama bersatu, padu, mempersatihkan kesatuan-kesatuan bangsa untuk terus bekerjasama, berkolaborasi, bersinergi, melawan pandemi COVID. Pak, pembentukan tim cyber ini tidak keluar dari pupuk Sipu, Pak. Terima kasih, Pak.